Di abad ke-17, seorang humanis Belanda bernama Cornelis dalam perjalanannya mengadu nasib di Batavia. Terima kasih telah menonton! Ialah Johan van Horen, pegawai VOC di Batavia yang membawahi Cornelis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di bawah van Horen, karir Cornelis meningkat pesat. Keduanya berkerabat dengan akrab, sehingga di penghujung karirnya, Cornelis memperoleh hak atas tanah di selatan Batavia. Di tanah ini, Cornelis sedang mengusahakan perkebunan yang dikedola oleh penduduk sesempat. Namun tanahnya bergelombang, dan pekerjaannya sedikit. Demikianlah Cornelis mendatangkan para tawanan perang dari berbagai pulau di Hindia Belanda untuk mengerjakan tanahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di akhir usianya, Cornelis telah meninggalkan wilayah perkebunan yang begitu makmur dan mandiri. Dan melalui wasiatnya, Cornelis menyatakan kemerdekaan atas seluruh pekerjaan, serta hak kepemilikan atas tanah yang disebut Depok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!